Intro Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase memimpin rapat evaluasi pengendalian darurat DBD di Kota Bontang Senin 24 Oktober siang kemarin Mengingat pada bulan Juli hingga September awal kemarin Pemerintah Kota Bontang sempat menghadapi masa sulit Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang terkenal penyakit DBD Rapat membahas mengenai evaluasi upaya pengendalian DBD ini dihadiri oleh jajaran pemerintah Kota Bontang Direktur Rumah Sakit dan perusahaan lokal di Kota Taman Disampaikan Zakaria selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bontang Mengingat curah hujan yang mulai intens diharapkan semua pihak dapat kembali waspada terhadap wabah DBD Karena dalam waktu-waktu ini musim hujan semakin banyak Nah ini untuk mengantisipasi peraksanaan ini Sehingga kita melakukan informasi dengan perbagian tugas Seperti pertama awal yang kita lakukan Ini ternyata hasilnya cukup baik dan maksimal kita lakukan Dan memang ini Pak Wakil mungkin Bapak dan Ibu sekalian dalam kesempatan ini juga Dengan peraksanaan itu dan pada saat itu juga memang langsung DBD itu langsung tidak ada terjadi lagi Nah mungkin ini yang perlu kita kenalkan nanti bukan hanya dari Nias Kesehatan saja bergerak Tapi ini betul-betul terpadu Terpadu dengan pengalaman yang kita sudah lakukan Ditambahkan Mbak Sri Rase Dalam pelaksanaan pengendalian darurat DBD kali ini Dirinya akan lebih meningkatkan penanganan melalui internal pemerintah dan rumah sakit yang ada di Kota Bontang Dalam pelaksanaan pengendalian darurat DBD ini Kita akan lebih tingkatkan Baik internal pemerintah maupun dengan masyarakat dan setiap orang yang ada Termasuk dalam rangka ketika ada kena DBD Maka kami minta kepada perusahaan, eh pada rumah sakit- rumah sakit Untuk segera melayani untuk anti-specidi ini Curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini tidak bisa dianggap remeh Pemerintah berharap seluruh stakeholder dan masyarakat bisa ikut Mensukseskan upaya pengendalian DBD diikuti dengan intervensi fisik yaitu pesan 3M Dan kerja bakti serta menerapkan satu rumah, satu jumantik atau jum bastik juga diharapkan terbentuk di masing-masing RT Demikian, Exposkaltim melaporkan Terima kasih telah menonton!